Beredar di media sosial, sebuah video menunjukkan anggota DPRD Banjarnegara Jawa Tengah melakukan sidak proyek pembangunan talut. Dalam video itu tampak seorang anggota DPRD memukul talut tersebut menggunakan telapak tangan dan langsung ambrol. Padahal untuk membangun talut itu dibutuhkan dana hingga 14,9 miliar rupiah. Diduga kualitas talut yang dibangun tersebut tak sesuai dengan spesifikasi. Video itu diunggah di akun Instagram at banjarnegara underscore news pada selasa 21 September 2021. Terkait video itu, Ketua Komisi 3 DPRD Banjarnegara Rian Aditya Wahyu membenarkannya. Dikutip dari kompas.com, Rabu 22 September 2021, Rian menjelaskan video itu diambil di ruas jalan Kutaya Salarangan, Kecamatan Madugara pada Senin 20 September 2021. Sidak itu dilakukan bersama DPUPR dan langsung memberi masukan untuk memperbaiki kualitasnya. Pihak kontraktor juga telah bersedia untuk memperbaikinya. Soal warganet yang menyebut tindakan anggota DPRD merusak bangunan, pihaknya membantah. Sebab yang dilakukan justru memastikan masyarakat menerima infrastruktur yang terbaik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!